Dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa PKPU TV Inspirasi Umat Senang sekali saya, Desti Mulyaningsi, dapat kembali berjumpa dengan pemirsa Dalam program acara Pintu Inspirasi Program PKPU TV yang selalu mengajak kita menggali inspirasi dari para narasumber Yang berhasil menyelami makna kehidupan Pada episode ketiga kali ini, saya akan mengajak Anda berbincang dengan seorang narasumber Dia adalah wanita cantik berdarah Minang, kelahiran 23 Maret Yang menyelesaikan studi S1-nya pada jurusan Teknologi Hasil Pangan Di salah satu universitas tenama di Kota Padang Namun justru saat ini profesinya adalah sebagai presenter Jurnalis sekaligus penulis buku Skapa Per Amore Siapa dia? Tetap ikuti saya, jangan kemana-mana dalam Pintu Inspirasi Selayang Inspirasi berikut ini Jadi Skapa Per Amore ini diambil dari bahasa Itali Yang berarti lari karena cinta Jadi Skapa itu lari ya Per itu bisa di karena, bisa untuk Kalau Amore kan kita udah tahu semua cinta Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Pemirsa PKP TV Inspirasi Umat Seperti yang telah saya janjikan tadi Saya akan mengajak Anda berbincang dengan seorang presenter cantik berdarah Minang Siapa dia? Anda benar, dia adalah Dini Fitria Presenter dalam salah satu program acara di salah satu televisi tenama di Jakarta Dan acaranya adalah Jazirah Islam Kita akan temui saja beliau langsung Saya sudah janjian nih sama beliau Kayaknya beliau nunggu di daerah sana deh ya Ayo Pemirsa ikuti saya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum Assalamualaikum Akhirnya ketemu Juziah Rukunya disini, Alhamdulillah baik Alhamdulillah Gak susah kan nyariin Alhamdulillah Akhirnya ketemu juga nih Mbak Aku disini Tapi dari PKP UTV Kebetulan memang ada program namanya Pintu Inspirasi ya Mbak ya Pemirsa pintu inspirasi udah gak sabar banget ingin berbincang dengan Mbak Dini Ingin menggali nih inspirasi dari kehidupannya Mbak Dini itu seperti apa Insya Allah Pemirsa PKP TV inspirasi umat akhirnya saya Desti bisa bertemu langsung dengan Mbak Dini Fitria Salah satu presenter dari acara yang pasti sudah pemirsa kenal yaitu Jelajah Islam betul ya Mbak Dini ya Jazira Islam Oh iya Jazira Islam betul-betul ya Jazira Islam Dan sekarang nih Mbak Dini kita mau tanya dulu nih Pemirsa sama saya juga taunya Mbak Dini itu jurusannya teknologi hasil pangan Terus kenapa nih bisa tiba-tiba nyemplungnya itu di jurnalistik Ya karena kerjanya di TV ya Dan memang pada saat kuliah memang sudah aktif nulis juga dan sempat jadi penyiar radio Mungkin bakatnya lebih kepada jadi wartawan ketimbang ketimbang di bidang ilmu yang aku geluti Tadi sempat jadi penyiar radio juga Iya itu di Jakarta Itu di Jakarta? Oh di Kuliah Di Padang Di Padang Tandangan aku kuliahnya di Padang Iya Itu apakah memang orang tua juga ayah misalnya memberikan inspirasi untuk Iya jadi kebetulan kedua orang tua aku itu dosen di salah satu pengguluan tinggi di Padang Dan mereka itu memang dari kecil ya jadi waktu aku kecil itu suka nulis ya Suka nulis, suka bikin buku, suka masukin ke koran atau majalah gitu Tapi waktu itu ada yang lucu jadi mama itu pernah ngomong kalau untuk membelikan susu aku itu pada saat kecil itu papa harus nulis dulu dan masukin ke koran baru dapat duit beli susu Masa lu bakal negeri dulu, bakal negeri kan dulu gajinya kecil ya Iya 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 Jadi memang dari kecil kayaknya aku emang udah begitu gitu Iya iya udah ketanem banget bakatnya dari baby ya mbak ya Iya iya baik Itu kayaknya di tangannya mbak itu ada novel pertawanya ya Boleh diliatin mungkin ke bumi itu pak Ini buk novel pertama judulnya Scapa per Amore Iya Jadi Scapa per Amore ini diambil dari bahasa Itali Yang berarti lari karena cinta Jadi Scapa itu lari ya Iya Spare itu bisa di karena bisa untuk Kalau Amore kan kita udah tahu semua cinta ya Cinta ya Itu boleh tau gak mbak, sebenernya isinya tentang apa nih? Jadi Scapa per Amore ini adalah kumpulan cerita dari perjalanan aku Ketika liputan Jazira Islam di 6 negara Eropa Iya Jadi negaranya itu Belanda, Jerman, Perancis, Austria, Italia dan Spanyol Baik, itu berarti itu semua yang di Eropa ya mbak? Iya, jadi kebetulan aku udah ke 6 negara Eropa jadi dikumpulin aja semuanya gitu Iya 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 Terus itu ketika kita liputan Jazira Islam di sana Tidak semua kan yang bisa diangkat ke layar kaca Jadi ada hal-hal yang memang mereka menarah sumber yang Misalnya aku ketemu sama si A di Belanda Terus bicara tentang banyak hal Kemudian menyentuh pribadinya dia Menggali nilai-nilai spiritual dia Dan dia cuma hanya bisa bercerita Seperti ini Kalau ke layar kaca mungkin agak sungkan ya Nah itu yang aku tuangkan di sini Jadi hal-hal yang tidak bisa aku angkat di layar kaca Aku tuangkan di sini Dan di TV kan juga durasinya terbatas Betul, betul banget Sehingga semuanya ditulis di sini gitu Jadi pemirsa tuh rugi banget Kalau misalnya nonton Jazira Islam tapi buku skapa peramore nya Gak dibaca Gak dibeli Gak dibeli Tapi pastinya ini penggemarnya Mbak Dini Fitriah udah punya ya Pastinya ya termasuk saya salah satunya Terima kasih Iya salah sama Mbak Nah dan untuk lebih tahu lagi Sebenarnya apa sih kisah-kisah dibalik perjalanan Mbak Dini Ini meliput tiga benua ya Mbak ya Tiga benua jumlahnya sudah 16 negara ya Mbak Dini 16-17 ya Sekitar 17 negara dari tiga benua ya Itu ingin tahu kisah inspiratifnya seperti apa Yang membuat Mbak Dini bisa mengharu biru seperti itu ya Kita akan saksikan tentunya setelah yang menginspiratif berikut ini Bahkan ada juga yang aku temui Wanita yang berapa bulan jadi muslim Tetapi dia sudah berani memakai hijab Dan dia rela keluar dari kantornya Atau dari tempat dia bekerja Karena mempertahankan hijabnya Bagi aku itu luar biasa Alhamdulillah sudah Alhamdulillah sudah Alhamdulillah sudah Penghasilan yang anda terima Tabungan deposito yang anda simpan Perhiasan perniagaan investasi Adalah harta anda yang harus dijakati Harta yang kita miliki ada bagian untuk orang yang membutuhkan Salurkan Jakarta anda melalui lembaga terpercaya PKPU Pemirsa PKPU TV Inspirasi Umat Kembali lagi dengan saya DST dan tentunya dengan Mbak Dini Sitria Oke Mbak Dini kita langsung nih Kita bahas Kira-kira dari perjalanan Dan jazirah Islam ke kurang lebih 17 negara dan 3 benua Itu apa saja sih yang Mbak Dini peroleh? Jadi kalau jazirah Islam itu sendiri Aku memang ke 3 benua Cuman total itu sekitar 10 negara ya Yang lainnya liputan lain Nah jadi banyak sekali kisah-kisah yang menarik dan mengharukan Ketika liputan jazirah Islam Karena kita konsepnya itu menelusuri minoritas muslim di tengah mayoritas non muslim Jadi ketika kita mendatangi negara-negara yang kita tahu minoritas muslim Itu kan menarik ya Ketika kita bisa menemukan segelintir orang yang memeluk Islam Di tengah mayoritasnya nguan saya non muslim gitu Yang terbaru aja waktu itu aku ke Amerika Selatan ya Ke daerah Meksiko Aku ke sebuah daerah bernama Chiapas Daerahnya negara bagian sebenarnya Dan itu sangat identik dengan Indian Ternyata yang kita tahu bahwa Indian itu animisme gitu ya Malah ada Indian Muslim Menurutku itu luar biasa sekali Karena aku cuma membaca cerita Indian kan di buku-buku cerita anak-anak ya Betul, betul Nah ternyata aku menemukan langsung Indian Muslim disana dan bisa berkomunikasi Bisa bicara tentang kenapa dia memeluk Islam Terus apa yang dia rasakan setelah menjadi Muslim Bahkan orang-orang Indian Muslim itu sudah banyak yang berangkat ke Tanah Suci Dengan kemiskinan yang mereka punya ya gitu Maksudnya ya kita aja orang Indonesia mungkin harus nabung sekian tahun Atau misalnya harus daftar sekian tahun Tapi orang Indian Muslim itu ya itulah pertolongan Allah ya Terhadap orang yang memeluk Islam disana Jadi ada badan-badan zakat atau badan-badan lembaga-lembaga kemanusiaan yang memberikan Yang Islam yang memberikan dia kemudahan untuk berangkat haji Dan Alhamdulillah gitu 2 tahun 3 tahun sudah berangkat haji umroh Itu luar biasa sekali ya semuanya Iya betul Itu memang mereka disupport juga sama pemerintah Walaupun mungkin di kalangan pemerintahnya sendiri Belum tentu ada yang Muslim juga ya Tapi yang Indian ini memang diberi keleluasaan untuk beribadah seperti itu? Kalau diberikan keleluasaan beribadah menurut saya tidak seterbuka Indonesia Pasti itu Karena memang mereka masih menjadi Muslim yang ngumpet-ngumpet lah ya gitu kan ya Karena memang kondisi dari negara itu sendiri Jadi ya bisa dibilang ada dulunya ada tragedi buruk tentang Islam dengan agama lain pada saat itu Khusus yang di Chiapas ini? Chiapas, Meksiko juga sih sebenarnya Tapi Meksiko mungkin karena sudah ibu kota Meksiko City nya Itu sudah ibu kota jadi sudah mulai terbuka Tapi kalau Chiapas kan seperti Kalau di ibaratkan di Indonesia itu seperti di Papua ya? Ah iya Nah jadi sebuah negara bagiannya yang kaya tetapi reketnya masih miskin Padahal sebenarnya daerahnya sumber daya alamnya bagus Tapi semangat berislamnya luar biasa ya Nah jadi kalau ngomongin pemerintah men-support sebenarnya enggak juga Jadi lembaga-lembaga Islam itulah yang membantu Baik yang di Meksiko City sendiri Lembaga Islam yang ada di Meksiko City sendiri Maupun yang ada di luar gitu Bagaimana dengan para muslimahnya nih? Biasanya kan kita sering dengar ya Ada mungkin beberapa waktu kebelakang itu muslimah di Perancis itu dipersulit untuk memakai jilbab Bagaimana kalau di tempat-tempat yang datang itu? Kalau di Perancis saya ingat banget waktu itu saya datang di bulan April 2011 Pada saat itu lagi booming-boomingnya tidak boleh wanita mengenakan burko Burko atau nikap ya Jadi pada saat itu saya melihat sendiri bagaimana seorang wanita ketika dia ke pasar Waktu itu kita ke pasar imigran ya Imigran di sana kan ya pasar-pasar kayak kaki lima atau pasar-pasar kayak kaget-kaget gitu Dan di situ saya melihat sendiri bahwa Ada seorang wanita muslim dengan memakai burko atau nikap gitu Yang kalau ke pasar kan kita nyarinya santai Kalau dia kan buru-buru gitu kan Takut diketahuin sama polisi Karena kalau dia sudah ditangkap polisi Dia harus membayar denda pada saat itu sekitar 2 jutaan ya 2 jutaan kita ya Dan itu satu kali Bagaimana kalau dia di dalam satu hari itu dia akan kena denda Jadi setiap ketemu polisi dia akan kena denda Coba bayangkan berkegiatan dengan resiko seperti itu Yang ada bangkrut ya Nah begitu juga Begitu juga ketika di Meksiko Di Ciapa sendiri lah misalnya Menariknya gini Islam di luar negeri itu yang aku lihat Ketika mereka sudah memeluk agama Islam Mereka tuh Apa ya Seutuhnya gitu loh Sepenuhnya gitu Di hati dan di sikap gitu Jadi ketika mereka sudah bersyahadat Mereka juga langsung menggunakan jilbab bagi perempuannya Dan laki-lakinya juga Dan mereka bilang bahwa Saya ingin mencontoh kehidupan Muhammad Misalnya Muhammad dengan memakai simbol-simbol terentu Misalnya jangkutnya dipelihara Itu kan identitas-identitas ya Ya terus Islam gitu Identitas bagi orang muslim gitu Kalau wanita kan simbolnya dengan memakai hijab gitu Nah jadi mereka totally gitu Itu yang menarik bagi saya Jadi menurut Mbak Dini sendiri Itu perbedaannya antara muslim kita di Indonesia Sama muslim mereka yang minoritas muslim Di negara yang mayoritas non muslim itu seperti apa? Perbedaannya di sistem mananya gitu Kalau dari performance yang seperti yang aku sebutkan tadi gitu Bahkan ada juga yang aku temui Wanita yang baru berapa bulan jadi muslim Tetapi dia sudah berani memakai hijab Dan dia rela keluar dari kantornya Atau dari tempat dia bekerja Karena mempertahankan hijabnya Bagi aku itu luar biasa Banyak fenomena yang kita lihat Jilbab di Indonesia sendiri Di negara mayoritas Islam sendiri Itu malah menjadi sebuah halangan untuk beraktifitas Banyak yang orang yang sudah pakai jilbab Bukan jilbab Tapi sebenarnya bukan jilbabnya ya Sebenarnya bagaimana caranya Kita mengaplikasikan keislaman Baik dari segi nilai-nilai spiritual yang kita dapat Untuk keseharian kita sebenarnya Nah kalau dari luar negeri Dari teman-teman yang ada di luar negeri itu Saya melihat bahwa mereka itu tidak hanya Ngomong di bibir saja Tapi mereka mengaplikasikan misal Jujur Jujur itu kan sifat nilai-nilai Islam yang Jujur Jujur Mereka jujur Misal dalam perdagang Baik dalam Saya pernah beli sesuatu Dan Jujur gitu loh Nggak Nggak ada yang takarannya dikurangi rata di luar negeri Ya seperti itu Jujur Terus bersih Rapi Terus Sampah Beda banget ya Maksudnya itu hal kecil Tapi Percayalah itu sangat Mempengaruhi Kita gitu Karena Kita sudah tahu bahwa Allah itu mencintai kebersihan gitu kan Kebersihan dari sebagian dari iman dan sebagainya Tapi di luar sana orang melakukan itu Menarik Pastinya Selain itu ada juga ya Yang belum kita ungkap Pasti ada Apa itu namanya Kisah inspirasi mungkin dari negara mana Yang paling-paling menginspirasi buat Mbak Dini Kita akan bahas lagi Tapi tentu saja setelah yang menginspirasi berikut ini Dan ketika si Abdul Bari yang tadi saya ceritain yang iman masjid itu Bercerita tentang Keinginan dia Supaya katedral itu kembali menjadi masjid Itu dia menangis Tanpa disuruh, tanpa disetting, tanpa di direct Iya Dan menurutku itu Kalau nggak nancep di hati itu Kayaknya nggak akan Nggak akan sebegitunya ekspresinya gitu Madrasah Abdi Madrasah Abdi Kenteng na bala locor Bilik na barolong Upami belajar jadi keganggu Ayo nasumpim bantuan Abdi sadaya ngili ngabantos Ngabangin madrasah Pemirsa pintu inspirasi Kembali lagi dengan Kembali lagi dengan Saya Desti dan Mbak Dini Fitria Kita sambung lagi pembahasan kita yang tadi ya Yang sempat terpotongnya Mbak Dini ya Itu dari sekian banyak liputan Siapa sih atau kisah yang menis yang paling menginspirasi Mbak Dini sendiri Sebenarnya setiap negara itu menginspirasi ya Banyak hal yang menarik ketika aku bertemu di Belanda Bertemu dengan mu'alafnya yang tadi aku ceritain Dia mengenakan jilbab Memeluk Islam Akhirnya dibuang dari keluarganya Terus dia pernah mengalami Apa namanya Kelecehan seksual dari Anggota keluarganya sendiri Terus akhirnya dia memeluk Islam Mengenal Islam Mengaplikasikannya dalam kehidupan gitu ya Dan tidak mudah bagi mereka Untuk mengenakan pakaian muslim dan hijab di negaranya Karena kalau disini kan kita bisa pakai gaya apa aja Kalau mereka masih agak asing gitu Tapi dari sekian banyak itu Banyak Karena disini saya sudah menceritakan Orang-orang yang Dari sekian banyak orang yang ketemuin Aku menceritakan yang paling-paling menarik disini gitu Tapi kalau misalnya Ngomong tentang Yang membuat aku terharu banget itu Wah Ada dua sih sebenarnya ya Momennya Boleh, dua-duanya boleh nih ceritain Jadi Ketika aku Menjadi saksi orang yang masuk Islam Jadi ketika itu hampir Belanda 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 Jerman Sama Meksiko Meksiko iya Tapi yang paling mengharukan itu Di Belanda dan Meksiko Itu bener-bener ketika kita bersalaman Seperti ini Itu tuh bener kayak ada something gitu loh Ada aliran ya Aku gak tau itu namanya Dan itu bikin menangis Apalagi ketika waktu di Meksiko Waktu itu kita mau pulang Ada seorang gadis remaja Yang membisikkan sesuatu ke telinga aku Dengan memakai bahasa Spanyol Dan dia bilang dia ingin masuk Islam Mbak merinding nih Mbak Bener Aku juga sangat merinding Aku langsung haaa gitu kan Karena pada saat itu aku mencoba untuk memakaikan dia hijab Pada saat itu aku pengen kasih contoh Indonesia model begini Kalau misalnya Turki kan ada model-model Maroko kan punya model-model jeruk sendiri ya Aku bilang bahwa Indonesia tuh banyak loh contohnya gini-gini Terus dia pas aku mau pulang Dia langsung tarik aku Dan berbisik ke telinga aku Untuk bilang bahwa Saya ingin mau masuk Islam gitu Dengan bahasa Spanyol Tapi aku gak tau ya bahasa Ya cuma tau sedikit Cuman Akhirnya diterjemahkan bahwa dia pengen masuk Islam Saat itu juga dia masuk Islam Dan aku yang menjadi saksinya Masya Allah Dan aku nangis gitu Dan katanya kalau kita menyaksikan orang masuk Islam Tentu seribu malaikat juga akan berada di sekeliling kita Dan aku merasakan itu Aura itu Luar biasa Dan maksudnya Apa ya Aduh jadi pengen nangis Jadi maksudnya ini Maksudnya ini Maksudnya menarik ya Ketika kita bisa mengenal Saudara muslim di benua lain Betul Tidak hanya di Indonesia Betul Tetapi kita juga tidak hanya mengenal Cuman ikut Ikut apa ya Ikut ngeblend sama mereka Ikut menjadi bagian dari mereka Dan ketika ada orang yang tadinya tidak Islam Setelah bertemu kita Atau misalnya kita berada di lingkungan saat itu Itu menurutku sangat luar biasa gitu Pengalaman yang luar biasa Betul Cordova dan Granada Kalau ngebayangin langitnya Cordova dan Granada tuh Wah luar biasa indah banget Romantis banget gitu Jadi ketika ada langit biru Bercampur dengan jingga lembayung Terus kita berada di bumi Dimana peradaban Islam pernah jaya Terus dengan bangunan-bangunan yang kita hanya lihat di telenovela Atau kita cuma lihat Saya cuma lihat di TV Tapi ketika saya datang kesana Saya merasakan sendiri Berdiri di jembatannya Cordova itu Saya lupa nama jembatannya Disitu melihat pergantian hari dari siang ke sore dan malam Itu indah banget gitu Dan itu dulu pernah jadi peradaban Islam di Eropa kan ya Menjadi mercusuar kan Dan siapa yang menginspirasi mbak disana? Ya jadi ketika aku ke Cordova itu kan ada meskita katedral Jadi dulu pernah dari masjid menjadi katedral sekarang Itu berubah banget kan di dalamnya Jadi mungkin pernah ke Masjid Nabawi Itu arsitekturnya mirip banget Tiang-tiangnya semua mirip banget Tapi disana sudah ada altar Dan itu merubah ya Dan itu kebudayaan Islam Dan itu Islam Itu Masjid gitu Tapi Qiblatnya sudah berubah juga gitu kan Dan aku pikir Maksudnya Coba bayangkan Masjid dirubah seperti itu gitu kan Dan ketika aku bertemu dengan Dan keluar dari Masjid Cordova Ketemu sama Salah seorang pemilik Teteria Teteria itu kedai teh ya Terus kita minum Ngobrol Terus ternyata dia pemilik kedai teh itu adalah Ya Abdul Bari Dan aku cerita disini Dan dia imam masjid kecil Namanya Masjid Cordova Juga tidak jauh dari kedai Teteria nya Dan coba bayangkan Ketika dia sudah masuk Apa? Waktu sholat 5 kali sehari Dia azan Dan mengunjungi Kedai Mengunjungi masjid itu Jadi dia Apa ya Bukan pemilik ya Dia yang mengurus Dia yang jadi imamnya Dia sholat disana 5 kali sehari Tidak meninggalkan kedai nya untuk sementara Ah iya luar biasa Luar biasa Ini pelajaran untuk Pengusaha-pengusaha kita ya Jadi kalo udah waktu sholat tuh Mereka memang Itu Dan jangan heran Kalo dia cuma Sendirian Kadang-kadang sholat Karena memang tidak ada yang mengunjunginya kan Karena orang mungkin gak tau disana Ada masjid kecil gitu Tapi kalo pun ada Cuma ya 3, 4, 5 Kalo ada Wisatawan dari negara-negara muslim Indonesia Hari Jumat juga ada Iya Dan cewek juga colocumat kan disana Tapi bisa dihitung dengan jari Jadi menurutku Ketika Bertemu dengan orang-orang Saya terinspirasi bahwa Ternyata mereka Tidak hanya di bibir saja gitu Dan ketika si Abdul Bari Yang tadi saya ceritain Yang imam masjid itu Bercerita tentang Keinginan dia Supaya Katedral itu Kembali menjadi masjid Itu dia menangis Tanpa disuruh Tanpa disetting Tanpa di direct Dan menurutku itu Kalo gak nancep di hati Itu kayaknya gak akan Gak akan Sebegitunya ekspresinya Iya Luar biasa pemirsa Kita merinding banget Saya aja merinding banget Dengar cerita-ceritanya Mbak Dini Fitri Ya tadi Dan itu menunjukkan Sama kita bahwa Keimanan itu Tidak hanya di mulut Yang baik Jangan hanya di bibir saja Tapi perlu diaplikasikan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Mau itu Penampakan fisik kita Dengan menggunakan hijab Seperti itu ya Dan juga Amal ibadahnya Juga sholat Jalan sampai Kita ngulur-ngulur Waktu ya Mbak Seperti itu Jadi di kantor aku itu Ada apa Semacam Gerai Nah ya Gerai Jadi Gerai yang Jadi kalo saya lewat itu Kalo ke kantin Atau ke parkiran Itu selalu ngelewatin Ke bank Selalu ngelewatin Jadi Waktu itu Ini apa sih PKPU Karena kan Gak terlalu familiar Pada saat itu Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Nah, tadi itu orang-orang yang menginspirasi Mbak Dini yang ditemui di luar negeri. Bagaimana dalam kehidupan pribadinya Mbak Dini sendiri, siapa yang paling menginspirasi hidupnya Mbak Dini? Sebenarnya banyak ya, siapapun bisa menginspirasi kita ya. Maksudnya kita bisa belajar dari mana saja dan dari siapa saja. Cuman kalau yang memang membuat aku merasa punya motivasi dan banyak belajarnya ya dari orang tua sendiri. Khususnya dengan mamaku sendiri gitu. Karena beliau ya semua orang pasti bilang kalau ibunya adalah wanita yang luar biasa. Cuman maksudku aku merasa bahwa dari sosok beliau banyak sekali yang aku pelajari gitu. Banyak yang membuat aku merasa bahwa ya hidup ini memang harus kuat, memang harus siap. Satu kalimatnya disa. Walaupun hidup ini itu memang ya, jadi hidup itu walaupun keras tapi ya jadilah orang yang selalu menebarkan kebaikan. Walaupun kita tidak menerima kebaikan, itu susah. Yang penting disembarkan dulu ya Mbak. Jadi beliau sangat menginspirasi saya dan sehingga dari kecil sampai sekarang saya dididik dengan sedemikian rupa gitu ya. Dalam keterbatasan juga atau dalam banyak hal gitu. Tapi insya Allah beliau sedikit banyaknya bisa membentuk saya seperti sekarang. Luar biasa. Seorang ibu ya pastinya selalu memberikan nilai-nilai positif bagi anak-anaknya Mbak ya. Dan saya sempat baca juga nih artikelnya tentang Mbak Dini. Katanya dari keluarga yang ibunya luar biasa, ayahnya juga pasti luar biasa. Itu terbentuklah seorang Mbak Dini Fitriah yang sangat mudah untuk berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan seperti itu. Mbak Dini kalau tidak salah sempat beberapa kali terlibat aktif dalam program Buka Kuasa Bareng Nyatin ya Mbak Dini ya. Itu kenapa sih Mbak Dini tertarik untuk berbagi seperti itu? Kalau tidak salah gabungnya di program PKPU ya Mbak ya. Kenapa nih bisa tertarik gitu? Karena memang orang tua saya mengajarkan bahwa berbagi itu di Al-Quran juga ada kan ya. Di Al-Quran Allah juga menyuruh dan orang tua saya juga mengajarkan itu gitu. Contoh dari kecil sebenarnya. Teladan orang tua dari kecil terus kemudian saya juga membaca di Al-Quran dan merasakan sendiri manfaatnya gitu. Bahwa memang berbagi dengan orang lain itu adalah sebuah kewajipan sebenarnya. Karena ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kebahagiaan kita itu kan berasal dari Allah SWT gitu ya. Dan gak ada salahnya kalau kita juga berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Berbagi kebahagiaan kan adalah sebuah kebaikan gitu kan. Dimana rezeki yang kita dapatkan sebenarnya bukan hak kita sendiri gitu. Tapi juga ada hak orang lain yang membutuhkan. Jadi kalau saya pribadi ketika saya berbagi dengan orang lain yang membutuhkan gitu. Itu ada sesuatu perasaan bahagia, tenang, pentram. Jadi kayak candu gitu loh ketika memberikan dan melihat orang berterima kasih. Itu berterima kasihnya ya maksudnya melihat aura wajahnya. Temangnya mereka yang bahagia gitu. Dan ketika kita bisa melepaskan kesulitan mereka itu sebuah hal luar biasa gitu. Saya ingat banget ya sebuah contoh dari orang tua saya ketika papa saya sakit jantung di rumah sakit. Kemudian mama saya kebetulan kita lagi tidak punya duit pada saat itu gitu ya. Terus mau beli obat, menebus obat. Dan kita butuh banyak duit. Kita punya simpanan sedikit dan tidak bisa menebus semuanya. Saya menemani mama saya waktu itu di apotek. Dan di sebelah kita ada orang juga yang katakanlah tidak mampu juga sedang menebus obat juga buat keluarganya yang sakit. Dan mama aku memberikan sebagian duit yang kita punya yang tidak sebanyak itu kepada orang itu. Dan saya bertanya gitu. Nah kita kan gak punya duit. Maksudnya kita kan butuh gitu loh. Belum tertembus juga ya? Iya kenapa? Maksudnya di kepalaku itu gak logis gitu kan ketika kita membutuhkan kenapa kita harus memberikan kepada yang lain. Dan kata mama aku begini ketika kita bisa meringankan beban orang lain dan membantu orang lain. Allah juga akan membantu kita gitu. Dalam bagaimanapun caranya pintu rezeki Tuhan itu datang. Dan itu kemanapun saya pergi itu teringat. Jadi ketika saya lagi sedang punya rezeki walaupun gak banyak itu selalu spontan gitu. Kenal PKP lu sendiri sudah lama gak? Sejak tahun berapa ya? Sudah lumayan lama ya. Jadi di kantor aku itu ada gerai. Jadi gerai yang jadi kalau saya lewat itu kalau ke kantin atau ke parkiran itu selalu ngelewatin. Ke bank selalu ngelewatin. Jadi waktu itu ini apa sih PKPU? Karena kan gak terlalu familiar pada saat itu. Kalau gak salah tahun 2009 aku sih udah ngerti juga PKPU. Tapi aku lupa tepatnya. Terus akhirnya aku lihat jadi setiap zakat akhirnya aku ke PKPU gitu. Dan sebenarnya sih waktu itu biasa aja. Maksudnya tidak terlalu yang apa. Oke PKPU gitu kan yaudah deh coba gitu kan. Desanya kan aku ke rumah zakat lainnya gitu. Tapi ternyata PKPU itu menariknya dia ini ya. Kejelasan. Jadi ng-update gitu loh. Kasih update-an. Terus kelihatan gitu. Maksudnya enak aja gitu. Tiktoknya enak. Jadi saya pikir ya. Jadi kalau misalnya ada tiap bulan kuasa. Aku selalu ke PKPU gitu. Insya Allah. Jadi kalau misalnya ada makanan anak yatim. Gak apa. Kalau ada rezeki aku selalu berbagi gitu. Iya. Terima kasih. Yang boleh dikatakan percayaannya ya. Kira-kira ada masukan mungkin untuk PKPU sendiri? Kalau masukan sejauh ini sih saya lihat PKPU sudah cukup berkembang pesat ya gitu ya. Dan ininya program-programnya juga bagus-bagus gitu. Semoga PKPU menjadi rumah zakat yang lebih baik lagi. Lebih terorganize lagi. Lebih transparan ya. Amanah dan sebagainya gitu. Jadi orang kepercayaan itu selalu dijaga gitu. Betul. Ya terima kasih sama Dini ya. Oke. Nah kalau misalnya sekarang nih tanya Mbak Dini ada buku Skapa Peramore yang novelnya pertama ya Mbak Dini ya. Apakah denger-denger nih ada rencana terkeluarin buku yang keduanya? Insya Allah. Bukan dong kasih bocoran? Jadi buku Skapa Peramore ini novel pertama aku. Ya novel pertama aku dan insya Allah akan ada novel kedua untuk melanjutkan novel ini. Karena ending dari novel ini kan belum terbaca dengan jelas nih apa sih gitu kan. Yang udah baca pasti tau ya gimana endingnya ya. Tapi nanti di buku kedua ini lebih mengharu biru lagi gitu. Perjalanannya sih nanti aku akan mengungkap tentang si tokoh ini lebih dalam. Terus juga ada cerita tentang Minangkabau. Jadi orang Minangkabau, Jakarta juga terus tentang Amerika Latin. Jadi insya Allah belum ada ya buku tentang cerita tentang traveling Amerika Latin. Apalagi tentang Islam ya. Nanti aku akan cerita tentang Amerika Latin disana. Ke Argentina, Mexico dan Brazil gitu. Ke negara sepak bola semua itu. Tapi nanti buku itu menjadi sebuah tidak hanya Islam hanya, orang Islam hanya yang baca. Universal sifatnya gitu. Biasa kami tunggu banget nih ya. Biasa. Dini Fitri atas buku keduanya. Dan selain buku nih saya penasaran juga. Mungkin pemirsa di rumah juga penasaran ya. Seorang Dini Fitri ya yang sudah berjelajah ke kurang lebih 16 negara. Jurnalis tentunya. Tapi penulis buku juga. Ada gak sih cita-cita yang masih belum tercampai sampai sekarang? Apa ya? Jadi burung matangga yang baik kali ya. Oke sekarang ini sedang hampir ya. Sedang hampir mohon doanya pemirsa ya. Sebenarnya banyak cita-cita yang belum tercapai. Karena aku masih mau berpetualang ke beberapa negara lainnya. Gitu kan. Masih penasaran aja. Di situ apa sih? Tetapi. Untuk lebih ke diri sendiri sekarang ya. Pengen lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Untuk ke depannya. Kayaknya saya juga mau contek cita-citanya. Soalnya luar biasa nih cita-citanya. Ya pemirsa. Itu dia luar biasa sekali perbincangan kita dengan Mbak Adini Fitriya. Bagaimana perjalanannya berkeliling dunia. Berliput muslim minoritas di negara-negara yang masyarakatnya mayoritas non-muslim. Banyak sekali pelajaran yang tadi kita ambil. Inspirasinya luar biasa. Dimana mereka yang baru memeluk Islam. Meskipun informasi yang mereka dapatkan sedikit. Tapi ketika keimanan telah masuk ke dalam hatinya mereka. Mereka aplikasikan keimanan itu. Islam secara kafah ya. Ya betul. Islam secara kafah. Secara menyeluruh. Kebaikan itu adalah sesuatu yang bisa jadi kita dapatkan dari orang tua kita. Dan alhamdulillahnya Mbak Adini itu mengajarkan pada kita. Kebaikan yang sudah diajarkan sama orang tua kita. Ataupun orang terdekat kita. Itu perlu dilanjutkan sama kita. Dirawat sama kita. Jangan sampai kebaikan-kebaikan itu nilai-nilai kebaikan dalam diri kita itu luntur. Kayak gitu ya Mbak Adini ya. Dan terakhir berbagi bersama orang-orang yang membutuhkan. Itu akan memberikan kenyamanan dalam hati kita. Dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah. Kumbhara wa ta'ala. Betulnya Mbak Adini ya. Mbak Adini senang sekali bisa berjumpa dengan Mbak Adini. Semoga nanti pemirsa di rumah dan juga kru PKPU TV dapat bersilaku rahim lagi dengan Mbak Adini Fitriya. Itu saja pemirsa PKPU TV untuk episode ketiga dari Pintu Inspirasi. Sampai berjumpa lagi dengan saya di Stimulian Inksi. Dan kru yang bertugas, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menggugah nurani. Untuk menebar kepedulian.